bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar kompek kompek aku harap kalian disana sehat sehat saja ya kembali lagi di channel aku round round fast vlog oke di video kali ini aku akan membahas tentang pespa kembali jadi disini aku mau kasih tau sama kalian kelebihan dan kekurangan kalian memiliki atau mempunyai pespa kendaraan tua ini jadi apa-apa aja kelebihannya dan kekurangannya oke let's go untuk kelebihannya namanya setiap apa-apa yang di muka bumi ini pasti ada kelebihannya dan kekurangannya karena tak ada yang sempurna kalau sempurna itu sudah milik yang maha kuasa jadi gak usah banyak cengkunik ya langsung ke intinya aja jadi kelebihannya berpespa ini yang pertama kalau kita di jalan itu geng kita jadi pusat perhatian apalagi kalau warnanya itu warna-warna nyentrik contoh kayak warna merah toska kuning toska hijau toska itu sudah jadi pusat-pusat perhatian lah apalagi kalau kita berhenti di lampu merah pas itu jadi pusat perhatian dan gak gak sedikit orang yang nawar pasti dijual gak mas pespanya dijual gak apalagi yang ngeliat itu orang-orang yang seumuran sama pespa ini contoh yang orang kelahiran tahun 60-an ataupun tahun 70-an pasti dia itu nawar harga pespanya atau gak dia minjem atau dipun setidaknya dia senyum lihat di kiri gini pasti senyum wah masih ada ya kendaraan yang seumuran dia itu masih bebas berkeliaran di jalan raya dan ya berlari kesana sinilah pespa ini yang kedua kelebihan si pespa ini kita gak perlu ganti rantai geng kenapa aku bilang gak perlu ganti rantai karena pespa ini gak ada rantainya transmisinya itu gak pake rantai dia pake gear jadi dia itu sistem perputarannya itu sistem transmisinya itu dia itu pake gear nama itu gear borobudur jadi gearnya itu makanya dibilang gear borobudur dia karena gearnya itu kayak borobudur bertingkat dari besar sedang kecil kecil jadi dibilang sama anak-anak pespa itu gear borobudur itu hanya penyebutannya aja mungkin di negara lain beda lagi namanya terus apalagi ya yang ketiga itu kalau jalan becek nah kalau jalan becek kita pasti gak kebasahan gak basah lah gitu kan gak nyiprat lah itu airnya karena apa ini bos dek bagian depan ini aman jadi kaki kita disini tuh aman dari dari cipratan dari depan kaki kayak gini udah terlindungi terlindungi dari depan cipratan-cipratan air jadi aman kaki kita itu kalau kita pun misalkan ya maaf cakap aja kita ditabrak dari orang depan insyaallah aman lah karena ini kan bahannya pespa ini kan besi pelat lah bahannya jadi itu tuh aman aman sentosal ya kan oke yang selanjutnya dari segi jog ini kameramen mendekat dari segi jog kenapa aku bilang jog kalau kita nih pespa itu lebih romantis kenapa lebih romantis karena kakinya cewek itu pasti disini ataupun kakinya boncing kayak gini dia seperti ini jadi dia lebih rapat khususnya ini pasangan yang suami istri ya dia tuh lebih lebih rapat dan lebih mendekat ke pasangannya itu memang sudah disetting didesain sama inilah Enrico Piaggio itu yang orang Itali sana lah Pak D oh mbah lah mbah Enrico itu dia sudah setting nah tapi ada juga Pispaya itu jognya yang pisah jog dua sama tetap juga romantis biarpun dia jognya pisah yang penting jognya aja pisah kalau hubungannya jangan pisah nah nah itu dia lebih apa ya lebih praktis lah kalau kita naik naik Pispaya itu enak aja dipandang itu nah ini kita masuk ke posneling kalau biasanya kan motor itu kan dibawah dibawah sini motor-motor pada umumnya kan dibawah sini posnelingnya kelebihannya Pispaya itu dia itu posnelingnya di tangan ini dia ciri khasnya Pispaya itu posneling di tangan jadi kaki itu gak gak capek-capek aja kita masuk-masukkan kita kata-kata jadi semua di tangan posneling tangan kiri gas tangan kanan tinggal kita tarik masuk gigi tarik masuk gigi udah kayak gitu aja itu aja sih enaknya kalau naik naik Pispaya itu cuman ya agak tangan ya agak pegel dikit lah tapi ya itu gak masalah yang penting kan kaki kita aman santai di bawah mau selonjoran juga bisa geng mesin pacu geng ya memang orang banyak beranggapan kalau Pispaya itu mau guan iya memang itu aku terima lah kan namanya Pispaya itu mau guan tapi itu kalau gak dirawat geng kalau kita rawat Pispaya itu aduh top chair bos banyak itu lihat tengok aja lah di Youtube itu Pispaya racing itu kalau sudah kena kena tune up atau kena boring waduh pasti kencang geng namanya motor 2 tak itu itu semua tuh nipu nipu dalam arti apa memang tertulis di di apa namanya di suratnya itu di surat keterangan itu 150 cc tapi itu bahkan bisa lebih itulah dia kelebihannya 2 tak bukan hanya Pispas aja kayak Ninja R.A. King lihat aja itu dapur pacunya gimana pasti bahh kencang di luar dari syarat ketentuan yang berlaku di surat itu jadi kalau kita mau kencang bisa mau santuy lebih bisa lagi lebih enak lagi kalau kita santuy naik Pispaya ini karena kan orang kebanyakan kalau naik Pispaya itu ataupun beli Pispaya itu kebanyakan dia pengen santai lah gak pengen keberkebutan kenapa karena kan kalau keberkebutan juga ini bodinya terlalu besar jadi kurang pas lebih enaknya ya memang untuk santai relax mandang kiri kanan kiri kanan jadi ya menikmati perjalanan lagi nah kita tengok ke bagian bawah roda rodanya ini ring 10 dan ring 8 untuk Pispaya klasik kenapa aku nyorotnya ke roda karena roda Pispaya itu kecil jadi kalau kita di jalan BC atau jalan yang berpasir ini pengalaman ku pribadi jadi ini menurut teori ku aja sih gak tau betul atau enggaknya kan roda Pispaya itu kan ring 10 sedangkan Pispaya ini berat jadi kalau kita lewat di jalan yang licin otomatis kan dia itu tertanam ataupun tertekan belum lagi beban orangnya jadi semakin besar ruangnya semakin tertekan dia jadi dia untuk goyangan menggol-menggol itu ngepot-ngepot itu kecil ini pengalaman ya geng pengalamanku pribadi waktu aku lewat daerah di licin habis hujan bareng sama motor Jepangan jadi dia itu udah meper-meper gitu menggol-menggol sedangkan aku santai aja ya jadi aku ambil persepsiku mungkin karena roda itu 10 dan roda itu ring 10 kecil jadi ya otomatis dia gak terlalu tertancap ataupun tertanam di tanah dikarenakan beban yang ditopang sama pespa ini oke geng selanjutnya kita masuk ke mesin ya kita buka dulu geng kenapa aku bilang mesin enaknya pespa ini semua tentang kelistrikan ataupun daya untuk berjalan di motor ini pespa ini semua ada disini geng dia satu tempat kalau mungkin kayak motor-motor lain kan ada di tengah karbonya disini bloknya disini nah ini semua disini ini blok dalam ini blok ya ini tutup bloknya businya disini karbonya disini filternya disini CDI-nya disini kipas magnetnya disini terus untuk operan post nailing ada disini pinel port disini terus kickstarternya ada disini jadi menurut itu kalau kita mau benerinnya mau memperbaikinya itu kalau misalkan rusak ya sangat-sangat gampang dan sangat-sangat mudah karena semua terfokus disini jadi kita gak mikir lagi apa-apa yang di depan ataupun karbonya di depan lah bloknya di depan lah semua itu udah disini geng mau kelistrikannya tenaganya ataupun mau irit atau borosnya semua ada disini jadi menurut aku sangat simple lah ataupun sangat enak lah untuk kalau kita mau nyeting-nyeting apa aja yang ada di Vespa ini selanjutnya kita masuk ke bagian tanki ini dia geng kelebihannya tanki Vespa ini dia itu besar tengok aja lah ini dalam ini udah tankinya nih geng jadi kapasitas Vespa ini sekitar 7 literan geng jadi kalau untuk Vespa kita jalan jauh itu cukup lah untuk 7 liter itu udah ini lah udah sangat-sangat banyak lah itu kalau kita isi bensin di dalam sini dan nanti kita bisa juga nanti taruh bensin cadangan tempatnya di sini di dalam box ini kita taruh nanti ada tempat bisa untuk tempat bensin cadangan kita masukkan ke aqua taruh di situ itu gunanya cadangan apabila misalkan kita turun jauh jadi darurat atau kita mogok di tengah jalan ya langsung mongok dimasukkan bensinnya langsung masukkan ke dalam ini oke geng kita masuk ke kekurangannya tadi kan ada kelebihannya sekarang kekurangannya kekurangannya itu Vespa ini satu menurut aku itu sangat berat ya kenapa enggak berat soalnya kalian tengok semuanya besi full full flat setangnya sudah enggak tahu berapa kilo berat ini berat geng kalau mungkin orang untuk pemula yang pakai Vespa itu dia berarti merasa resah untuk mau standar 2 Vespa itu pasti berat karena kan memang Vespa ini terbuat dari flat semuanya geng terus selanjutnya itu kopling nah kenapa aku bilang kopling kopling ini biarpun kita tadi sampaikan enak kopling ada di tangan tapi ya itu kekurangannya minusnya karena kan dia pakai sling nah kalau dia pakai sling pasti bisa putus kalau kotoran jawa itu pedot kalau sudah putus itu ya enggak bisa lagi masuk giginya terpaksalah kita ganti jadikan memakan waktu itulah dia kekurangannya selanjutnya itu Vespa itu memang betul kata orang itu mogoan ya kalau menurutku ya gimana ya kan namanya kendaraan tua ya kan pasti ya ada masanya jangan keren kendaraan manusia aja itu semakin tua itu ya pasti semakin ada penyakitnya yang batuk-batuk lah yang demam lah pilek lah pastilah jadi Vespa ini memang sering mogoan kalau kita enggak rawat jadi kita harus sering rawat kita cek gimana bahan bakarnya oli sampingnya businya kita harus sering cek jadi kalau dibilang ya motor manja kenapa karena kan ya motor tua itu geng makanya aku sarankan itu kalau anak Vespa itu orang yang sangat-sangat sangat penyabar ya karena apa motor mogoan aja dipakai padahal itu jelas-jelas mogoan menyusahkan kita tapi kan kalau dibilang anak Vespa itu kalau enggak kalau enggak mogo enggak apa dong ya kenapa dok kalau enggak mogo enggak asik kenapa aku bilang gitu karena ya disitu seninya jadi kita pakai Vespa itu berusaha untuk sabar menenangkan diri menghadapi kenyataan yang semakin pahit sama pahitnya kayak kehidupan ini begitulah sama kita kalau pakai Vespa ini jadi jadi ber puisi juga aku disini lanjut lanjutnya itu kalau kita misalkan ini geng ya ini maaf cakapnya kita jatuh ataupun tabrakan sampai penyok bodinya nah kita itu otomatis pergi ke apa namanya itu ketok magic nah ketok magic jadi ya diluruskan ini kan kaleng semua ini diperbaikin di last terus terus ya di otak atik lah sama tukang Vespa sama tukang ketok magic gitu ya gitulah apa asiknya seninya bervespa yang selanjutnya itu karena ini Vespa ini bahannya besi geng kan pastikan kan tau lah kalau kita sering pakai paling musim hujan air air ketemu sama besi pasti udah jelas itu karatan nah contohnya kayak gini nah ini Vespa ini udah karatan ini waduh inilah ada kekurangannya Vespa itu sering karatan jadi kita itu ini karena aku agak males karena hujan jarang aku lap jadi Vespa itu kalau misalkan hujan langsung kita lap pakai kanebo agak apa awet lantai itu biar biar awet dan gak ini gak kropos karena kena air itu apalagi kena air ini pasar-pasar ikan kita habis ke pasar beli ikan terus kita gak cuci aduh ya Allah itu mahjos langsung itu cepat berkaratnya itu makanya kalau kalian mungkin yang pakai Vespa ya itu kembali tadi harus sabar rajinnya pokoknya itulah Ves pokoknya orang-orang tau ladan yang bisa pakai Vespa ini tapi ya kalau kalian memang gak mau ngurusnya gak apa-apa juga tapi ya itu persiapan nanti ganti lantai kalau udah ganti lantai itu ya ini dibongkar dipelah diganti lantainya udah keluar lagi duitnya geng kalau sudah ganti lantai itu gak ada yang murah pasti bunyinya ratus semua bahkan jutaan untuk yang garapan-garapannya yang bagus itu aja sih untuk ininya plus minusnya itu ber Vespa itu menurut aku ya kalau mungkin kalian mau ada nambahkan kelebihan dan kekurangannya ber Vespa itu monggo silahkan komentar di bawah aku disini saling terbuka dan aku juga belum belum apa belum suhunya lah masih pemula juga jadi masih banyak harus perlu belajar sama senior-senior Vespa khususnya kita anak-anak Vespa Indonesia jadi pesan saya semoga anak-anak Vespa kedepannya janganlah saling menjatuhkan tetaplah kita akur dan kompak karena kalau bukan kita lagi yang melestarikan kendaraan tua ini di negara kita tercinta ini siapa lagi yang melestarikan karena Indonesia itu termasuk nomor 2 di dunia itu yang setahu aku pernah aku baca di situs apa yang pertama Italia terus yang kedua Indonesia turut berbangga kita jadi salam semua sama anak-anak Vespa yang ada di seluruh Indonesia yang menonton video ini tetaplah kita kompak jaga kompakan dan jaga se apa kita semboyan kita 1 Vespa 1 juta saudara oke kompek-kompek cukup sampai disini aja video kita kali ini semoga apa-apa yang sudah aku sampaikan bisa berguna bermanfaat dan menambah wawasan kalian-klien disana jangan lupa like komen subscribe dan bunyikan loncengnya apabila menurut kalian video ini bermanfaat jangan lupa share ke kawan-kawan kalian agar kawan-kawan kalian tahu betapa indahnya bervespa berbagi bersama bertamasya di Nusantara ala balik kanan dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati